Hai guys kembali lagi di channel jaga seharianku Kali ini saya akan membahas mengenai Putri Sematawayang Aril Noah Masih ingat dengan anak Aril Noah alia Anata yang dulu sempat mencuri perhatian pabrik dengan kehadirannya Ya dulu kehadiran anak Aril Noah alia Anata ini sempat rame diperbincangkan pabrik karena rumah tangga kedua orang tuanya yang kurang harmonis Kini Putri Aril Noah alia Anata kembali sukses mencuri perhatian pabrik Bukan dari konflik kedua orang tuanya Melainkan dari bakat menyanyi sang ayah yang turun kepadanya Ya tidak banyak yang tahu soal kabar terkini alia Anata Putri Sematawayang Aril Noah dengan Sarah Amalia Hal ini lantaran Aril Noah tidak pernah membagikan kebersamaannya dengan sang anak atau mengeksposnya lewat akun media sosial miliknya Sehingga tidak heran jika pabrik tidak banyak tahu kabar terkini anaknya alia Anata Namun baru-baru ini nama anak Aril Noah alia Anata ini kembali muncul ke permukaan Namun alia kembali muncul ke permukaan lantaran sebuah video yang baru-baru ini viral di media sosial Instagram Dalam video viral tersebut alia ini tampil menunjukkan bakat menyanyi Tidak hanya sekedar berbakat rupanya Aril juga menurunkan suara merdunya kepada alia Ya penampilan alia saat ini menyanyi dengan suara merdunya ini berhasil mencuri perhatian publik Alia kala itu penampil membawa lagu berjudul Matamu milik jazz dan berhasil membuat penuntung berteput tangan Bupata yang mengatakan buah jatuh tak jauh dari pohonnya Nampaknya memang benar adanya Suara merdu alia yang turun dari ayahnya pun diakui oleh publik Tidak sedikit publik yang memuji suara merdu anak Aril Noah tersebut Seperti yang terlihat dalam video berikut Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih